Selamat datang berita terbaru Juli 2016 spekulasi soal kepindahan Jorge Lorenzo ke Ducati terus bergulir. Rumor ini makin deras bergulir setelah Valentino Rossi teken kontrak baru dengan Movistar Yamaha hingga 2018 nanti tepat sebelum sesi kualifikasi Motom Qatar digelar pada Sabtu, tanggal 19 bulan 3 tahun 2016. Kontrak baru Rossi menimbulkan pertanyaan kenapa Lorenzo teken kontrak baru juga, padahal kontribusi pembalap berjulukan X-Fuera ini tidak sedikit sebelum kualifikasi digelar. Rossi dan Lorenzo sempat berseteru soal rumor ini. Rossi menantang Lorenzo apakah dia punya keberanian atau tidak untuk pindah ke Ducati, ke dakter sendiri punya pengalaman dengan Ducati. Pembalap berusia 37 tahun itu sempat membalap dua musim untuk tim pabrikan asal Italia tersebut. Namun, eksperimen Rossi dengan Ducati tidak sukses. Rossi pun akhirnya kembali ke Yamaha. Lalu apakah Lorenzo terpancing omongan Rossi soal apakah dia berani pindah ke Ducati? Terbukti Lorenzo masih tunda perpanjangan kontraknya dengan Yamaha ini membuat agen Lorenzo. Albert Valera buka suara. Apa yang dikatakan Rossi sama sekali tak mempengaruhi Lorenzo. Dia masih dalam situasi seperti yang diinginkan terkait kontrak baru dengan Yamaha, kata Valera seperti dikutipas. Valera mengindikasikan jika Lorenzo bakal memutuskan apakah bertahan di Yamaha atau pindah ke Ducati sebelum motomp Spanyol di sirkuit Jerez tak perlu buru-buru. Terima kasih telah menonton!